Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan ku Jumpa lagi bersama Andri Kali ini saya akan mengajak Kawan ku semuanya Kemusium berhari Yang terletak hanya Beberapa Beratus meter Di sebelah utara Candi Borobudu Namanya Museum Samudga Raksa Museum ini Menampilkan jalur Perdagangan antara Indonesia Madataskar Dan pesisir Afrika Timur Yang masuk Dicurupi jalur kayu manis Di channel Cinema Interaktif Ini pengunjung Bisa melihat Prosesi perjalanan Kemaritiman Indonesia Selamat menyaksikan Dibengar dengan semua Dibengar dengan semua Dan kesabaran yang luar biasa Berpuluh tahun Tanpa hati Terima kasih Amas sekali begini Apa sih yang benar sama itu Hanya-hanya Polobudu dibangun Untuk pembelajaran Bakingan Jujur Orang ini Mengingatkan Pengetahuan Jangan terhadap Pengetahuan 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 Dalam alam semesta Kesimbangan daratan Dan sandar Apa maksudnya Ini Pakailah Kau akan pelajar Jangan paham Ini dimana ya Halo Halo Kau Kau masih ada Keselamatan Pelanggan Jujur Halo Halo Baskar Suara Senggung Bersyukur Bersyukur Halo Halo Selas Situ Apalah Mau apa Itu ير Ц itu Bersyukur Yang berota Yang berota Yang berota Yang berota Yang berota Dari Benaka Si Si Say Terima kasih. Wah, sedang bikin apa, Pak? Waduh, ini adalah cantik orang buku udur. Mahabah karya umat manusia mengungkap rahasia alam semesta. Kita mengelati bintang-bintang untuk memahami navigasi, mengolak pepohonan dan kayu untuk konstruksi kapal. Dengan kapal tanpa navigasi, ribuan orang dari prosok dunia bisa datang kemari. Dan kita pun bisa mengirim hasil bumi kita ke seluruh dunia. Oh, partner. Kapal itu disebut bucaknya tak bawah ini. Hmm, di masa depan, gimana ya? Kalau mandalamu itu penyimpan bahan yang berhasil. Wow, benarkah? Mampil aku ya? Bintangan tak ada air. Ayo, benarkah? Tentang-tentang. Selamat datang, Raka. Kayu untuk membangun kapal itu asalnya dari bermacam pokon. Dari atas itu uang sampai ringan. Agar kapal mengapung dengan seimbang. Dipasang dengan teknik presisi tinggi. Tambung-gok. Desen kapal ramping untuk berlayar cepat. Di serimbangan cari, pianya berbentuk kepala angsa dengan paku emas di dalamnya. Ternyata itu pun enggak berhati ya? Raka, untuk menentukan arah, kapal berlayar mengikuti arah angin siman di Kapolistima yang berubah arah enam bulan sekali. Dibantu alat-alat navigasi ini, para pelaut kita telah berlayar sampai jauh ke Afrika di barat dan Pulau Paskah di timur. Kapalnya sih, Cak Anggi. Tapi apa benar? Bisa sampai ke Afrika? Iya. Ya, Raka. Kami dari Maroko sering berhubungan dengan orang-orang Nusantara. Nenek moyang itu hebat-hebat. Wow, pengakuin saudara. Kemana saja, Om? Kami baru saja berlayar dengan semudah pasangan, membuang rempah yang kami jual di sini. Rempah-rempah ini berasal dari China. Memangnya China pengasuh rempah-rempah? Kamu pengen tahu, susuri saja jauh musuh terakhir itu sampai ke Negeri China. Bangga! Hai, Ramuna! Hai, Rasulat Simo! Aku penasaran dengan jauh sutra seperti kata Maroko Bolo. Hahaha, iya. Lepas-lepah itu, kepapak dan sumber terlihat misterius berusaha di sana. Ternyata betul. Rempah-rempahnya Maroko, Felicia Hingin China semua asalnya dari Pusantara. Hiya, bernyarakan. Rempah-rempah Lusantara dijari di seluruh dunia. Para pedagang membawanya ke Eropa dan Afrika lewat jalur sutra dan jalur kain manis. Lusantara ada setengah jalur India dan China. Banyak kapal melalui selat malangkah untuk pulitas. Maka harus kita jaga. Jadi, kamu tahu kan kenapa aku butuh armadeng usaha? Yuk, kita bantung membuka mereka. Yuk, kita masukkan belakang. Ayo, ayo. Terima kasih. Sementara, perhubatan tanah kekuasaan terus terjadi di jalur perdagangan dunia. Hingin dan rempah-rempah makin akan mahal. Bangsa Eropa pun mengumpung jalur lain. Jalur Atlantik. Mereka berbudar menghapah di Nusantara. Dengan armada kapal perang. Kekuatan mauti Nusantara hancur. Dan rakyat Nusantara pun masuk ke pedalaman. Mengunggungi laut. Hingin dan akhirnya. Tenggungi laut. Apakah pasang kami, bangsa Indonesia? Tenggungi laut. Dengar ini. Menyatapun kemerdekaan Indonesia. Kita pakai bergut kembali ke awaran. Misal di negara yang diakui oleh negara yang didirinya. Kita akhirnya membuat kemerdekaan, tapi gimana mengembalikan ketanggungan kita? Aha, aku tahu. Pak, tolong bangkitkan semalam baritim dengan mandala ini. Terima kasih, Raka. Sebagai negara pulauan dengan tujuh kelas di pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, memakurannya, dan masa depannya sangat diterbukan oleh bagaimana kita menelolak semalam. Ayo, kita panggil ke teman-teman kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.